Halo semuanya, perkenalkan nama gue David dari Sagami. Teman-teman, semuanya di segmen Meki, alias mengulas koleksi. Di video kali ini, gue akan mengajak teman-teman semua untuk mengulas satu konsol portable buatan dari Nintendo yang sangat amat bumi banget teman-teman ya di tahun 2000-an. Yuk, selalu kita mulai, teman-teman, lihat dulu intro yang melewat. Nintendo Dual Screen atau yang teman-teman bisa kenal dengan NDS. Ini pertama kali diluncurkan, teman-teman, di tahun 2005 ya untuk bersaing dengan konsol portable buatan Sony, yaitu adalah VSP. Dan, teman-teman, pertama kali NDS ini dikeluarkan itu dengan harga 149 USD atau dirupiakan dengan harga 2,5 juta rupiah. Sejarah mencatat bahwa penjualan Nintendo DS itu mencapai 154 juta unit dan merupakan adalah konsol teralis nomor 2 di bawah dari Sony PlayStation 2. Dari bentuknya, teman-teman bisa sendiri ya. Ini adalah terinspirasi dari Game Boy Advance SP. Ya, bentuknya bisa di-flip ini, teman-teman. Dan juga terdapat 2 buah layar ya. Yang di bagian bawah ini, teman-teman, itu tuh memiliki fitur touchscreen ya. Jadi, ini tuh buat kita memainkan gamenya. Lalu juga ada juga stylus, teman-teman ya, untuk kita menekan-nekan bagian yang di touchscreen. Dan juga ada mic, teman-teman ya. Ini ada mic-nya. Fungsinya itu adalah untuk kita memainkan game-game yang ada pakai mic-nya, teman-teman. Contoh game-nya itu seperti Cooking Mama, lalu juga ada Pokemon Black, dan yang lain-lainnya. Mintinode, teman-teman ya. Ini memiliki fitur untuk bermain secara online ya, menggunakan koneksi dari Wi-Fi. Dan juga fitur utama dari NDS ini, teman-teman, itu dia bisa backward compatibility ya, dengan memainkan game-game dari Game Boy, teman-teman. Jadi, teman-teman, sini ada slot-nya, teman-teman ya. Ini bisa dibuka ya. Bisa dibuka ya. Dan teman-teman, saya masukkan saja Game Boy dari ke sini, teman-teman. Unit NDS, teman-teman ya. Yang teman-teman lihat sekarang ini, ini adalah jenis dari Nintendo DS Lite ya. Kenapa gue pilih yang light, teman-teman? Karena light ini lebih ringan, lebih kecil, memiliki cahaya yang lebih terang, dan juga memiliki baterai yang lebih hawa ya, teman-teman. Dan itu menurut gue salah satu keunggulan dari Nintendo DS Lite. Alasan, teman-teman, kenapa gue dulu beli NDS ini ya, itu adalah tahun 2020, teman-teman. Kan gue tuh masih belum punya game yang portable, teman-teman. Kayak waktu itu PS1 gue juga udah rusak ya. PS2 gue juga kan kayaknya game-game juga cuma bola-bola doang, teman-teman. Dan juga gue pengen nyari game-game RPG ya. Kayak ada Suiko Denter Kres, ada Final Fantasy 3 dan 4, ada Pokemon, ada juga Dragon Quest series, teman-teman. Dan itu semua ada di Nintendo DS ini. Dan juga untuk game-game yang friendly mungkin ya, yang kayak Super Mario, ada juga Cooking Mama, SmackDown, ini kan. Harvest Moon, teman-teman juga bisa mainin juga di NDS ini. Jadi buat para gamer tentunya ya, wajib banget kalian harus punya atau juga pernah memainkan game-game yang ada di Nintendo DS ini, teman-teman. Jadi teman-teman yang pernah mainin, coba tuliskan di kolom-komen ya, game-game apa aja yang pernah kalian mainin di DS, dan apa game favorit kalian saat kalian memainkan game-game dari NDS ini. Buat kalian semua teman-teman yang belum pernah mainin NDS, itu wajib banget ya cobain game-game dari NDS ini. Teman-teman bisa cek aja ya emulator NDS ya di Google ya, seperti Drastic maupun juga DS Moon ya. Nanti teman-teman tinggal secara ini ya, file room dari game-game NDS ini. Dan menurut gue, buat kalian semua pecinta JRPG, itu wajib banget mainin game-game yang di NDS. Ya, kenapa? Ada Final Fantasy IV, ada Dragon Quest IX, ada Final Fantasy Chart of Light, ada juga Pokemon teman-teman ya. Ada juga Suikoden Terkraise teman-teman. Ini menurut gue tuh oke banget. Oh iya, jangan lupa teman-teman mainin Digimon DS maupun juga Digimon Dash dan Down. Dan itu keren banget. Demikian ya teman-teman ya, video Meki kali ini ya, yang kita sedang mengulas tentang Nintendo Dual Screen atau juga NDS ya. Dan menurut gue teman-teman ini adalah satu konsol paling oke ya. Gue punya banyak kenalan banget ya, yang tentang NDS ini. Dia udah menemani gue teman-teman di saat gue sedang menganggul-menganggul mencari pekerjaan ya. Dan juga jumlah game yang gue tarus itu banyak banget dan seru-seru banget ya. Teman-teman wajib coba. Ya. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan juga subscribe teman-teman. Channel gue, Sahabat Game Indonesia. Karena gue next-nya ya di Project Meki, gue akan ngebahas teman-teman dari sesuatu konsol yang terusan dari NDS teman-teman. Ada Nintendo 2DS dan juga Nintendo 3DS ya. Jadi ini akan teman-teman akan gue review juga ya nanti di segmen Meki berikutnya. Jadi kalau teman-teman suka, silahkan subscribe ya buat menungguin konten Meki berikutnya. Oke guys, thank you semuanya yang udah nonton. Ketemu lagi di next video. Bye-bye. Adios dan juga salam gamer buat kalian semua. Dadah.